Hai sahabat, setiap keluarga pasti menginginkan rezeki yang lancar, apalagi seiring dengan semakin meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Inilah yang seringkali menjadi ujian dalam sebuah rumah tangga. Terkadang ada istri yang kesal, bahkan marah pada suami, saat pemasukan berkurang. Namun daripada menyalahkan suami, tidak ada salahnya juga untuk introspeksi diri sendiri. Sebab terhambatnya rezeki suami, itu juga bisa datang dari sifat-sifat seorang istri. Biasanya sifat-sifat ini sering dilakukan, tetapi tidak disadari. Dan berikut 5 sifat istri yang dapat menghambat rezeki suami. Jadi nonton videonya sampai akhir. Sifat pertama adalah, istri yang mungkin tidak mendukung visi dan mimpi suami. Dalam hubungan, penting untuk saling mendukung dan memahami tujuan masing-masing. Jika istri tidak mendukung, atau bahkan merendahkan cita-cita suami, ini bisa menghambat rezeki. Karena energi positif dan dukungan sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Komunikasi yang buruk, dapat menjadi penyebab lain yang menghambat rezeki. Jika istri dan suami tidak berbicara secara terbuka, tentang masalah keuangan dan rencana masa depan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan. Sifat istri yang pemarah dan tidak sabar, juga dapat berdampak negatif pada rezeki suami. Suasana rumah yang penuh dengan ketegangan, dapat mengganggu konsentrasi suami dalam bekerja. dan berusaha mencari rezeki. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang tenang dan positif sangat penting. Pengelolaan keuangan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Jika istri tidak peduli, atau bahkan tidak tertarik dalam pengelolaan keuangan, ini bisa membuat suami merasa beban yang berat. Penting untuk berdua terlibat dalam perencanaan keuangan, untuk memastikan kestabilan finansial keluarga. Yang terakhir, adanya ketidaksetujuan dalam keputusan penting, dapat menghambat rezeki suami. Misalnya, jika istri dan suami tidak sependapat dalam keputusan besar, seperti investasi atau perubahan karir, hal ini bisa menciptakan ketidahharmonisan, dan memengaruhi jalannya rezeki. Jadi sahabat, itulah lima sifat istri yang dapat menghambat rezeki suami. Harus kita ingat, penting untuk selalu berkomunikasi dengan baik, saling mendukung, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, agar rezeki pun semakin lancar. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran, agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tonton video motivasi dan inspiratif lainnya. Selamat menjalani hari yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton,